Nabi Isa alai salam atau Isa almasih adalah salah satu dari lima nabi yang bergelar Ulul Ajmi Nabi Isa alai salam dilahirkan oleh seorang wanita suci yang bernama Maryam kitab Injil yang berusia ribuan tahun itu diklaim ilmuwan sebagai kitab Injil yang asli dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa alai salam atau Yesus tidak pernah disalib yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat yakni Judas Iskariot dalam ajaran Islam Judas Iskariot tersebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alai salam Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini pada video kali ini seperti yang kalian lihat di awal itu ada satu cuplikan video dari channel Inilah Kita yang mencoba membangun narasi sesat terhadap kekristenan dengan menyamanyamakan antara Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi nya yaitu Isa di dalam Al-Quran tentu saja teman-teman sekalian kita sebagai orang Kristen tidak setuju dengan hal itu karena Isya dan Yesus orang yang berbeda dan silsilahnya juga itu jelas berbeda maka tentu jika ada orang Islam yang mencoba menyamakan hal ini apalagi dengan mengutip Injil Barnabas yang ditemukan di laut mati itu ya yang ditulis di abad 11 loh ya jadi jauh setelah Tuhan Yesus Kristus wafat dan jauh setelah Injil ya pekanonan Alkitab sudah selesai jadi teman-teman sekalian ini benar-benar membangun narasi yang menyesatkan oleh karenanya perlu untuk kita menanggapinya oleh karenanya kita langsung saja dulu simak videonya berikut ini Injil tentang Nabi Isa Nabi Isa al-Isalam atau Isa al-Masih adalah salah satu dari lima Nabi yang bergelar Ulul Ajmi Nabi Isa al-Isalam dilahirkan oleh seorang wanita suci yang bernama Mariam di dalam Al-Quran Nabi Isa disebut sebanyak 21 kali Al-Masih sebanyak 11 kali dan disebut Ibnu Mariam sebanyak 23 kali bagi umat Kristen Nabi Isa disebut dengan Yesus Kristus sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasso al-Masih dalam bahasa Yahudi yaitu bahasa Ibrit atau Ibrani Nabi Isa disebut Yesua hal yang menjadikan persoalan adalah kelahiran Nabi Isa al-Isalam sebab masing-masing agama memberikan argumennya sendiri ya teman-teman sekalian itulah cuplikannya ya dan kita potong dulu sebenarnya nanti ada lanjutannya kita tonton tapi saya perlu berkomentar disini teman-teman sekalian ini dia ya mencoba mencocomologi antara Nabi Isa yaitu Nabinya Islam dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan jelas-jelas ini berbeda dari silsilanya saja sudah berbeda teman-teman sekalian Isa itu adalah cucu Imran dan Hana teman-teman sekalian ya kemudian mamanya adalah Mariam saudara Musa dan Harun jadi tentu saja ini sudah sangat keliru sejarahnya saja sudah keliru karena Maria ibu daripada Yesus Kristus itu tidak satu jaman dengan Musa dan Harun dan jelas-jelas di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Mariam saudara Harun dan Musa nah teman-teman sekalian tentu kita bantah kemudian kita lihat soal kelahiran ya Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Judea teman-teman sekalian jadi jelas disana Yesus Kristus lahir ya di Bethlehem bukan di bawah pohon kurma Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma jadi sangat berbeda antara Isa dan Yesus Kristus mungkin orang yang dimaksud adalah orang yang sama tetapi silsilanya sudah berbeda tentu orangnya pasti berbeda juga yang diteliti oleh Al-Quran pasti bukan Yesus oke ya teman-teman sekalian kalau kita terusin lagi jelas bahwa punya perbedaan Isa tidak mati disalib tetapi diserupakan Yesus Kristus jelas-jelas terang-bederang dituliskan oleh Injil bukan Injil yang baru ditemukan di Laut Mati yang disebut dengan Injil Barnabas yang sama sekali itu tidak diterima oleh orang Kristen karena penulisannya saja di abad 11 sementara kitab suci yang sudah terbentuk itu kita sudah percayai teman-teman sekalian setelah wafatnya Tuhan Yesus Kristus antara 50 tahun ke 60 tahun jadi memang kitab-kitab Injil itu masih ada saksi mata ya jadi penulisan kitabnya para rasul itu masih ada nah teman-teman sekalian tentang abad 11 itu para rasul sudah tidak ada jadi bisa kita duga bahwa itu semua adalah karangan-karangan dan itu ya hampir sama juga dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran di abad ke-7 kawan-kawan ya jadi bukan kita menuduh bahwa Islam sendiri yang menulis Injil Barnabas tidak tetapi ada kesamaan daripada kitab Al-Quran yang ditulis di abad ke-7 tersebut ya atau acaran di abad ke-7 dengan Injil Barnabas yang ditulis abad 11 nah jadi teman-teman sekalian ada 4 abad jaraknya antara Islam dengan Injil Barnabas jadi tidak akan mungkin itu kita percayai jadi jelas berbeda ya kawan-kawannya mari kita lanjutkan lagi tentang pembahasannya berikut ini bagi modern maka hal ini menunjukkan bahwa peninggalan buku tua yang menunjukkan logam tersebut sudah dibuat lebih dari seribu tahun yang lalu setelah penelitian lebih lanjut para ilmuwan menjelaskan bahwa artepak ini berusia 2000 tahun apakah kitab Injil temuan ilmuwan jelaskan Yesus tidak disali? perdebatan panjang tentang Nabi Isa al-salam atau dalam pandangan umat Kristen disebut Yesus yang Juru Selamat tidak pernah selesai dari waktu ke waktu pembahasan ini terus bergulir dari zaman ke zaman hingga sampai kini perdebatan tersebut terus berlanjut bahkan setelah para ilmuwan menjelaskan penemuan kitab Injil yang berusia ribuan tahun yang lalu kitab Injil yang berusia ribuan tahun itu diklaim ilmuwan sebagai kitab Injil yang asli dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa al-salam atau Yesus tidak pernah disalib yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang berkhianat yakni Yudas Iskariot dalam ajaran Islam Yudas Iskariot tersebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa al-salam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan kami hukum juga karena utapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa putra Maryam rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa nah sangat jelas kawan-kawan di cuplikan kedua ini sangat jelas kepada kita bahwa dia memang menyamakan gitu ya antara Injil Barnabas dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus ya Isa bukan Yesus ya Isa tidak mati disalib tetapi diserupakan yang disalib adalah Yudas Iskariot yang diserupakan dengan wajahnya Nabi mereka yaitu Isa jadi teman-teman sekalian benar dugaan kita di awal setelah saya selidiki videonya ini berusaha untuk membenarkan pernyataan Al-Quran tetapi di awal tadi kita sudah menjawab dan membantah bahwa Nabi Isa dan Tuhan Yesus Kristus itu beda yang itu tidak sama karena tadi kita menjelaskan dari silsilah dan juga kelahiran kematiannya tidak sama oleh karenanya batal sudah antara Isa dan Yesus dianggap sama oleh saudara-saudari kita muslim yang terus mencari kebenaran tunjukkan kepada kami jalan yang lurus tapi Yesus menyebutkan dia adalah jalan keselamatan dan hidup mereka tidak mau percaya nah teman-teman sekalian apakah Yudas Iskariot yang disalibkan ini sebenarnya juga tidak diberikan jawaban oleh Al-Quran ya teman-teman muslim yang bisa menunjukkan ayat Al-Quran bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot silahkan saja tapi Al-Quran menerangkan kepada kita Yudas Iskariot setelah menjual Yesus ya karena dia mengantarkan ya tentara Romawi untuk menangkap Yesus di taman Getsemani setelah itu uang yang diberikan kepada dia 30 keping perak itu dikembalikannya kepada imam kepala setelah itu Yudas gantung diri jadi Yudas bukan disalib tapi dia menggantung dirinya dia mati jadi sementara Yesus Kristus itu dalam masa-masa proses ya untuk diadili Yudas ya menyesal dan dia mengembalikan uang yang diberikan kepadanya yaitu 30 keping perak lalu setelah itu dia pergi gantung diri mari kita buktikan dulu dari Alkitab Matius pasal 27 ayat 3 pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati menyesallah ia lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu itu urusanmu sendiri maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam baik suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri jelas-jelas teman-teman sekalian Yudas gantung diri kalau kita melihat lagi dalam kisah para Rasul 1 ayat 18 sampai 19 Firman Tua katakan begini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri hakaldama artinya tanah darah nah jadi teman-teman sekalian dari kedua sumber ini dari firman Tuhan kita simpulkan Yudas gantung diri bahkan juga Al-Quran tidak memberikan penjelasan yang konkret dan tidak ada ayatnya yang menerangkan bahwa yang menggantikan Isya saat disalib itu adalah Yudas Iskariot dan teman-teman sekalian saya tidak panjang lebar dalam hal ini karena saya sudah sering jawab tapi saya biarkan ustad-ustad sendiri yang berlepotan yang berlepotan maksud saya dan juga yang pemikirannya tafsirannya pengajarannya berbeda-beda dan bikin umat Islam kebingungan bagaimana videonya mari langsung saksikan saja berikut ini yang dipaku siapa namanya Yehohanan pada tahun 36 Masehi pakunya tembus bukan disini disini lalu ditumit kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bang Kay mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yehohanan pada tahun 36 Masehi tidak berhenti disitu pada kesempatan lain Bang Kay mengatakan di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh itu roboh kemudian digantikan oleh Simon saya tidak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau bagaimana tiba-tiba suruh ganti kamu ganti nah akhirnya dia ganti bawa salib itu dia pikul salib itu pertanyaan saya kemana Yesus nah itu saya juga tanya kemana dia jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini bisa jadi bisa jadi siapa orang yang menggantikan diri namanya Yad Iskara namanya Yehudah Iskariah namanya Yad Iskara itu namanya sepertinya dari Bang Kay sendiri sudah menunjukkan kebingungan tentang siapa yang disalib lalu siapa yang disalib itu walakin ada orang yang diserupakan namanya dia adalah Yudas Iskariot yang disobok pakai wakmas untuk menunjukkan tempat persembunyian di pertanyaan di pertanyaan di diri saya dan saya belum menemukan jawabannya karena saya di Ustaz perbedaannya selalu ada jadi apa mas soal siapa yang menggantikan Iskara pada waktu disalib jadi salah satu Ustaz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar orang prihanat yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariun sahabat Isa yang terbaik itu jadi pertanyaan saya saya jawab saya jawab berdasarkan Tafsiri Mugasir ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariun 12 sahabat ini Tafsiri Mugasir bukan kolamunzir ya keliling sudah pasukan Romawi Yahudi itu penakut sebenarnya mas dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Jesus Issal Masjid ketika itu apa kata Isa ini 6 kiri 6 kanan keliling dia sahabatku siapa yang bersedia wajahnya dimirip majajahnya diripkan dengan wajahku tapi risikonya mati disalib imbalannya kelak bersamaku di sorga aku ya Rasulullah kata sahabat kaum Hawariun diulang lagi oleh Issal Masjid sahabatku siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku tapi akan disalib tapi imbalannya bersamaku di sorga sampai tiga kali begitu sek langsung dimiripkan wajahnya Issal Masjid diangkat ruh dan jasadnya ke langit dikepunglah rumah ditangkaplah yang tadi tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini Judas Iskariot atau tidak kewajiban iman kita hanya dua bahwa yang disalib bukan Isa yang kedua yang disalib kaum Hawariun yang mengatakan Judas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat ilmu dari Yahudi informasi dari Yahudi hati-hati penyesatan ini tafsir loh oke kawan-kawan itulah jawaban kita dan kiranya video ini boleh mengedukasi kita memberikan wawasan baru bagi kita dan iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus saya Arief Gulung sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati